Mengapa setiap penampilan pemimpin Indonesia jajarannya tidak ada di samping beliau? Demikian pertanyaan dari seorang pengamat intelijen pertahanan dari negeri jiran. Kepada saya via WA, Trump setiap saat ada wakil presiden di belakangnya dan beberapa pejabat di sekelilingnya di masa Covid ini. Begitu juga si Jinping pemimpin China. Jangan tanya kalau Kim Jong-unnya Korea lebih parah lagi, lebih lengkap lagi. Itu hanya signal bahwa pemimpin bekerja dengan timnya. Apakah takut tertular? Berapalah harga proteksi buat seorang pejabat negara tertinggi dan kabinetnya? Tak seberapa rakyat harus diperlihatkan yang kerja banyak dan kompak. Bukan hanya 4L yang bekerja. Dan hal ini sungguh penting jika mengerti cara bernegara. Hal ini untuk membuat rakyat melihat simbol. Rakyat itu yang dilihat simbol. Perlihatkan kalau kalian itu bekerja, wahai menteri kabinet. Wahai pak wakil presiden, beradalah di sekeliling pemimpin kalian. Sterilkan kondisi kalian. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah pandemik ini? Yang saya lihat sampai sekarang tidak ada strategi perang nasionalnya. Yang ada hanya membangun narasi nasional. Ini versi saya loh ya. Kalau saya pegang mandat, maka apa yang akan saya lakukan? Ada baiknya kita melakukan percepatan tes PCR corona ini dan mulainya dari mana? Dari desa gunakan kekuatan babinsa. Dan jika daerah tersebut hijau, kasih gelang hijau di tangan mereka dan lokalisir daerah tersebut. Begitu hijau, di sana mereka mengerjakan apa saja seperti keseharian. Jaga perbatasan dengan tim aparat. Semakin luas tersisir daerah hijau, maka hanya dari pendatang lah. Covid itu menular. Pendatang yang gelang hijau lah yang boleh masuk dan tidak boleh keluar masuk. Kecuali barang. Perluas daerah hijau. Utamakan untuk kekuatan pangan. Seperti lumbung padi, sayuran, peternakan, dan berbagai kebutuhan pangan lainnya. Setiap dua hari, rakyat datang ke posyandu untuk diberi vitamin gratis. Wajib jaga daerah hijau itu dan perluas. Dan pastikan yang keluar masuk hanya barang di dalam daerah hijau. Silahkan mengerjakan semua senormal mungkin. 70% daerah Indonesia adalah kaum rural, pedesaan, lalu kepung ke arah urban, perkotaan, daerah kuning. Yang terdapat beberapa pasien, segera hijaukan dengan bawa pasien keluar ke tempat pengobatan. Dan diamkan 14 hari daerah tersebut dengan isolasi mandiri. Setelah itu daerah itu menjadi hijau, normal kembali. Dan hal ini dikerjakan dengan cepat. Semua mengepung ke arah kota, arah urban. Babinsa dan aparat kesehatan pertahanan dan keamanan bisa melakukan tes 1 juta per hari kalau perlu. Semua wilayah Jawa dulu saja, misalnya. Lalu petakan, daerah hijau normal, daerah kuning isolasi 2 minggu, daerah merah lockdown sebulan. Semua ditanggung negara kebutuhan dasar 9 bahan pokoknya. Kalau ada kurang, WA saja. Nomor Babinsa setempat akan dikirim. Kalau ada yang sakit, hubungi Babinsa akan dijemput dan tenaga medis datang. Sekedar pembanding strategi ini, desa mengepung kota ini dipakai oleh pemerintah Cina kemarin. Dengan menggunakan hal yang sama. Hanya mereka menggunakan hal yang lebih canggih. Database dari handphone masing-masing penduduk. Di Wuhan misalnya, ketika bulan Januari, semua orang harus mendownload satu apps di ponsel mereka. Nama apps-nya kalau dibaca, Jian Kang Bao. Artinya, sehat itu harta karun. Dengan mendownload apps tersebut, semua orang terhubung dengan pusat kesehatan nasional. Sejak itu, di layar ponsel penduduk muncul status kesehatan masing-masing. Hijau, kuning, atau merah. Ponsel telah berfungsi pula sebagai kartu kesehatan. Kalau layar ponsel mereka hijau, berarti mereka diberi izin untuk bergerak di zona hijau. Kalau layar ponselnya kuning, mereka tidak boleh kemana-mana. Apalagi warnanya merah. Dari mana asal status kesehatan ini? Siapa yang memberi status hijau, kuning, atau merah? Semua berasal dari big data. Kita sekarang buat versi kita, tak perlu handphone buat semua orang. Kemahalan, kasih gelang karet. Karena ada Babinsa yang mendata, database itu ada di tangannya Babinsa. Biarkan tim Babinsa aparat pertahanan keamanan yang punya big datanya. Yang terus menjaga perbatasan wilayah yang semakin lebar. 400 ribu aparat keamanan bisa digunakan di deploy segera saat ini. Sesederhana itu, sekarang Amerika lakukan strategi lain. Dalam waktu satu bulan, sudah lebih melakukan tes sebanyak 20 juta lebih. Dan terdapatlah 700 ribuan orang Amerika yang terpapar per hari ini. Karena itu, mereka cepat melakukannya, strateginya, dan datanya akurat. Kembali kita dengan tim Babinsa ke desa-desa. Membuat zona hijau di mana-mana. Kepung urban. Kepung kota dengan zona hijau. Gabungkan big data Cina dari desa ke kota. Gabungkan dengan tes yang cepat. Dan banyak seperti dilakukan di Amerika. Indonesia hingga saat ini baru 30 ribuan tesnya dilakukan. Terlalu pelan dan sedikit. Biayanya. Daripada 5,6 triliun buat pelatihan online. Mending buat perangi COVID. Hari gini duit begituan buat pelatihan online. Mau dapat apa mereka? Mau ngerjain apa mereka? Mending kasih tim medik, militer, dan kepolisian. Gerak dari Babinsa Polsek. Terkecil. Berbarengan. Buat adakan PCR tes COVID. Dari desa ke kota. Tidak semua orang. Hanya satu orang. Dalam satu keluarga yang paling sering keluar rumah. Sehingga cepat pemetaannya. Dengan banyaknya daerah hijau di pendesaan. Suplai mata rantai makanan ke kota tidak akan ada masalah. Bisnis tidak terputus. Tidak perlu import bahkan. Pejabat mikirnya jangan dari kota terus. Dari istana terus melihatnya. Orang di sekeliling istana mah. Kinclong-kinclong. Mewah-mewah. Makan sehat semua. Punya deposito banyak. Kami rakyat UKM dan pinggiran yang menyuplai makanan ke kota. Di desa-desa. Masa kami stay at home? Ya enggak paslah kebijakan seperti itu. Kami-kami yang di daerah hijau. Jangan disamain dengan kota yang sudah merah. Jangan semua orang disuruh stay at home. Makan apa kami? Kembali ke strategi desa mengepung kota. Kita jelaskan. Pakai kaki organik Babinsa Polsek dan jaringan keamanan terkecil lainnya. Lakukan zoning hijau sebanyak-banyaknya dan tes COVID dalam satu bulan ke depan. Saya yakin 80% wilayah Indonesia masih hijau. Di wilayah hijau kerja normal semua. Jaga perbatasan dengan ketat. Pakai big data di tangan masing-masing personel keamanan daerah tersebut. Tidak ada crossing man yang ada hanya crossing barang. Jadi itulah strategi akan Sontoloyo pakai kalau dikasih mandat. Ya enggak mungkin dikasihkan ya. Ya tiru aja kalau gitu. Enggak usah malu-malu. Enggak usah malu-malu.